Oke lah semuanya, untuk mendapetin short anchor short ini, kalian harus ngumpulin beberapa material yang bakal gue sebutin ini nanti Ternah aja gue bakal ngejelasin sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkat mungkin So jangan di skip-skip biar kalian paham dan gak ada miscom Alright, let's go! Untuk material pertama yaitu ada sharp tooth, lalu ada electric wing, full skull, terror eyes, dan juga mutant tooth Oke disini bakal gue bahas satu-satu, yang pertama adalah sharp tooth Sharp tooth ini termasuk material yang paling gampang dicari diantara material yang lain Dan kalian bisa mendapatkan material ini dengan mengalahkan sharp atau hue Hue ini bisa kalian temuin dengan cara kalian pergi aja ke pulau baru yaitu Tiki Outpost Setelah itu kalian beli kapal, lalu kalian pergi aja tuh ke belakang pulau ini Dan kalian tinggal lurus aja, intinya kalian ikutin batu-batu karang yang spawn di depan kalian Setelah kalian memasuki area ini, kalian bakal melihat kompas kalian ada yang berbeda Singkatnya, semakin kalian pergi jauh, singkat kebahayaannya akan semakin tinggi Dari pengalaman gue sendiri, gue farming sharp tooth ini di level 1-3 aja, jadi jangan lebih Di level 4 sampe level 6 pun sebenernya ada, cuma gue merekomendasikan disini aja Dan kalian harus mengumpulkan minimal 20 sharp tooth Loh kan cuma 5 bang, loh kan cuma 10 bang Udah, percaya sama gue guys, ikutin aja Oke kalau kalian udah memiliki 20 sharp tooth, kita bisa lanjut ke material yang lain Untuk material yang lain adalah electric wing Electric wing ini bisa kalian dapatkan setelah kalian berhasil mengalahkan piranha Dan piranha ini munculnya biasanya suka ngikutin di belakang kalian Intinya waktu kalian berlayar biasanya digigit-gigit tuh kapal kalian dari belakang Dan dia suka nyetrum-nyetrum gitu, pokoknya kayak ada listrik-listriknya Dan total material electric wing yang kalian butuhin adalah 8 biji Dan gue merekomendasikan mencari piranha ini di level danger lebih dari 3 Oke, setelah kalian memiliki 8 electric wing, kita bisa lanjut ke material selanjutnya Untuk material selanjutnya adalah full gold Full gold bisa didapatkan setelah kalian berhasil mengalahkan kapal bajak laut Atau sering kita sebut dengan ship raid Tetapi perlu yang kalian ingat, ada 2 jenis ship raids di update kali ini Dan untuk mendapatkan material full gold, kalian harus mengalahkan ship raid yang layarnya sobek-sobek cuy Bisa kalian lihat di video ya Jadi kalau kalian melihat kapal yang layarnya udah sobek-sobek kayak gini Itu adalah kapal yang bisa memberikan kalian full gold Tapi tetep semua material itu ada drop change-nya, kadang ngasih, kadang enggak Dan kalau kalian melihat ship raid kapal yang layarnya masih utuh Itu ngedrop fragment aja cuy Tapi kalau kalian hoki, kalian bisa dapet buah dari ship raid yang itu Sedikit info, ketika kalian lagi diserang sama ship raid yang layarnya berlobang-lobang Biasanya ada pasukan fishman yang nyerang kalian juga Dan fishman itu kagak ngedrop apa-apa cuy Lo bakal dapet TXP seperti NPC-NPC lainnya Dan jumlah full gold yang kalian butuhin sebanyak 30 biji Rekomendasi dari gue, kalian mencari material ini di level danger di atas 3 Oke, kita bisa ke material selanjutnya Untuk material ini bisa dibilang yang paling susah Jadi ada material Terror Eye dan juga Mutant Tooth Untuk mendapatkan kedua material ini, kalian harus mengalahkan boss Lebih tepatnya, boss Terror Shark Boss Terror Shark ini bisa spawn di level danger 2-6 Tapi gue jarang banget tuh Kedapetin Terror Shark ini di bawah level danger 5 Jadi gue rekomendasiin kalian pergi aja ke zona yang paling jauh Ke level danger yang paling tinggi Sampai ireng-ireng tuh Untuk material Terror Eye dan juga Mutant Tooth Kalian harus ngumpulin sebanyak 3 Terror Eye dan juga 3 Mutant Tooth Untuk kedua material ini gue saranin kalian nge-party sama temen-temen kalian Kalau kalian ke-keh masih pengen solo, cobain aja Solo ngadepin dia By the way, buat kalian yang pengen cari temen mabar bisa join di Discord gue Link di deskripsi Oke, sampai disini gue anggap kalian udah mempunyai semua material yang kita butuhin Step selanjutnya, kalian bisa pergi ke Tiki Outpost Lalu follow aja karakter yang seperti ada di video gue ini Nah, setelah kalian sampai, kalian akan menemui NPC Shark Hunter Dan kalian bisa langsung aja berinteraksi dengan dia Ketika disuruh memilih resep, kalian pilih aja nih Yang pertama, Tooth Necklace Dan kalian bisa craft aja tuh Step selanjutnya, kalian mau ngobrol lagi dengan dia Dan untuk yang kali ini, kita pilih yang Terror Jaw Lanjut, kita craft Oke, step selanjutnya, kita ngobrol lagi dengan Shark Hunter lagi Lalu, kita pilih yang Monster Magnet Udah deh, tinggal kita craft lagi Dan ya, kita mendapatkan 3 item aneh Yaitu ada Tooth Necklace, Terror Jaw, dan juga Monster Magnet Jadi inti apa yang telah kita lakuin barusan adalah Kita nge-craft 2 item aksesoris Yaitu Tooth Necklace dan juga Terror Jaw Dengan tujuan agar kita bisa nge-craft si Monster Magnet Nah, ini yang penting cuy Setelah kalian mendapatkan item Monster Magnet ini Kalian bisa kumpul bersama rombongan haji kalian Dengan tujuan mencari si Terror Shark lagi Tetapi perlu yang kalian ingat Kalian harus menemukan Terror Shark dengan HP atau nyawa 195 ribu atau lebih Dikarenakan Terror Shark yang menge-drop Sword Shark Anchor itu Hanya Terror Shark yang bernyawa 195 ribu atau lebih Bang, bang, bang Kalau aku udah punya Monster Magnet Terus ketemunya sama Terror Shark yang nyawanya cuma 150 ribu Gimana? Gak apa-apa Kalau kalian pengen lawan ya lawan aja Tapi skip aja cuy daripada kapal kalian nanti hancur Lebih baik kalian cuekin aja Kalian terus lurus ke depan Sampai ketemu Terror Shark yang bernyawa 195 ribu atau lebih Tenang aja Kalian gak harus nge-craft Monster Magnet lagi kok Dan ketika kalian menemukan Terror Shark yang bernyawa 195 ribu atau lebih Kalian bisa kalahin tuh Jangan lupa kasih damage yang cukup Dan congrats kalian berhasil mendapatkan Sword Shark Anchor Sedikit informasi yang mungkin bermanfaat buat kalian Jika material kalian masih sedikit Kalian bisa coba untuk nge-crafted Knuckles Ataupun Terror Jauh Lalu kalian pake buat berburu material lainnya Karena kedua aksesoris itu cukup membantu ketika kalian menghadapi Sea Event Kedua, pake kapal yang memiliki nyawa banyak Ketiga, setiap orang kalau bisa bawa kapalnya sendiri Satu orang, satu kapal Ini buat kalian yang lagi party Kempat, semakin kalian banyak orang yang mabar Dan turun laut bersama Change spawnnya Sea Event ini semakin besar Lima, jangan lupa pake Restart biar kagak mati tenggelam Ketika kalian memasuki Rove Sea Terpetirnya bisa menyambar kalian dan kapal kalian Kalian bisa menghindarinya dengan menyalakan Kanbun Tetapi kapal kalian bakal tetap kena damage Dan yang paling penting, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalin lonceng And see you in the next video